Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Di dua segmen sebelumnya Kita membahas tentang sedekah Dengan membeli barang dagangan kita Kemudian di segmen yang kedua tadi Dengan Ustadz Muslim Kita membahas tentang Menalak istri ya Atau talak ya Jatuh talak kepada istri Dalam kondisi benar-benar sedang marah Buat teman-teman yang ketinggalan Pembahasan kita tadi jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini kita akan Membahas tentang Tangan kidal ya Kidal, tau gak kidal teman-teman Kidal itu kiri dari lahir Tangan kiri Nah nanti akan kita membahas tentang Tangan kidal Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus kembali berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini Kita hubungi Ustadz Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bolehkah makan dengan tangan kiri Pakai sendok Karena memang dari kecil Sudah kidal ya Kiri dari lahir Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Makan dengan tangan kiri Atau kidal Ini tidak Tidak dibenarkan ya Nabi SAW dikatakan Dalam riwayat itu Nabi SAW suka yang kanan-kanan Dimana Dalam dia menyisirnya Menyisir rambutnya Dan juga dalam Paget sendalnya Wafi tuhuratihi Wafi tuhuriyatihi Dalam bersuci Wafi syaknikulihi Dalam segala perkaranya Jadi Nabi SAW itu suka yang kanan-kanan Begitu Nah Dalam irat Bukhari juga Dikatakan bahwa Rasulullah SAW Mengajari Adab dan akhlak makan Bagaimana adab makan itu Kata Nabi SAW Ya gulam Wahai anak kecil Sambillah Sebutlah nama Allah Minimal dia mengucapkan Bismillah Gitu kan Ketika dia ingin makan Kemudian apa lagi Makan dengan tangan kanan Ini perintah Nabi SAW Dan makanlah yang ada di sekitar Jadi kata para ulama bahwa Makan dengan tangan kanan itu Adalah salah satu adab Islam yang sangat tinggi Islam yang sangat tinggi Nah ini Jadi kalau orang yang makan dengan Tangan kiri Berdosa dia Kenapa? Karena dia menyelisih Adab Islam Satu yang kedua Dia mengikuti syaitan Karena syaitan Makan dengan tangan kiri Apa kita rilo Makan dengan tangan kiri Kan dengan sendok Betul dengan sendok Tapi itu kan ini Adab Islamnya mana Adab Islamnya mana Kecuali dalam keadaan Kondisi darurat Darurat dan pengertian apa? Dia tidak punya tangan Atau tangan kanannya Lagi sakit Gak bisa digerain Itu soal lain Ya kalau pun bisa dia Jangan Jangan ini Jangan pakai tangan kiri Dia minta tolong ke orang lain Kalau bisa Intinya bahwa Jangan sampai kita ini Makan dengan tangan kiri Minum dengan tangan kiri Usahakan dengan tangan kanan Gimana kalau dua biasa Dari kecil-kidal Rubah itu kebiasaan Rubah itu kebiasaan Ini kata Ada seorang sahabat Ada seorang Yang makan dengan Dengan tangan kirinya Di hadapan Nabi SAW Lalu dia mengatakan Kenapa kamu tidak Pangan tangan kanan Saya gak bisa ya Rasulullah Kata Rasulullah Kamu gak akan bisa selamanya Betul selamanya Tangannya jadi cacat Kenapa? Karena menyelisih Perintah Nabi SAW Intinya dirubah Ya Diusahain Sebaik mungkin Ya sebisa mungkin Makan dengan tangan kanan Walaupun itu menggunakan Dengan senok Begitu Wallahu ta'ala Iya Adab Yang diajarkan oleh agama kita Maka dari itu Tidak dibenarkan Untuk menggunakan Tangan kiri Ketika Kita makan Karena Syaton menggunakan Tangan kirinya Nah Lain cerita Kalau seandainya Memang tidak memiliki Tangan kanan ya teman-teman Maksudnya memang dalam ini Tangan kanannya tidak ada Jadi mau tidak mau Menggunakan tangan kiri Nah ini memang Usurnya Sangat syarih teman-teman ya Ya mau gimana Tangan kanannya tidak ada Nah Kemudian juga Kalau seandainya Memang sudah terlanjur Dan kita memang Pengen berubah Pengen ubah ya Bukan berubah Pengen ubah menjadi Tangan kanan Maka kita harus Ubah kebiasaan ini ya Kita coba latih Mulai dari tangan kanan kita Ya Yang awalnya Memang kita terbiasa Tangan kiri Kita ubah kebiasaannya Menjadi tangan kanan Boleh dari halal kecil Misalnya dari Mulai minum ya Minum dengan tangan kanan Kemudian juga Kita belajar Satu suap Dua suap Ya kayak belajar Awal-awal makan lah Menggunakan tangan Seperti apa Dan ini hanya Perkara kebiasaan Teman-teman Bukan tidak bisa Tapi perkara kebiasaan Kalau kita sudah Membiasakannya Insya Allah Kita akan terbiasa Dan Niat kita memang Untuk ibadah ya Kita ingin menggunakan Tangan kanan Sebagai ancuran dari Rasulullah S.A.W Maka Insya Allah akan mendapatkan Wala'alam teman-teman Sahabat kurang muslim Pembahasan kita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halosat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085-296-67-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panak agama Silahkan tanya langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamin undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa ke Pratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!